Si Fuji mengabarkan kondisi Gala Sky lewat Instagram Story justru menuai kritik hingga disebut eksploitasi, adik Bibi Ardiansyah buka suara. Kondisi Gala Sky, anak sematawa yang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah terus menjadi sorotan. Seperti diketahui, Balita ini menjadi salah satu korban selamat dari kecelakaan maut yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Imbas kecelakaan tersebut, Gala mengalami luka di bagian mata dan memar di bagian kepalanya. Oleh sebab itu, publik ramai-ramai berempati dengan kondisi Gala Sky. Adik Bibi Ardiansyah, Fuji dan Fatli pun berusaha mengunggah kondisi terkini dari keponakannya. Namun, aksi Fuji dan Fatli yang mengunggah kondisi terkini Gala Sky itu justru menuai beragam tudingan miring. Adik-adik Bibi Ardiansyah dituduh telah mengeksploitasi Gala Sky demi ketenaran. Menanggapi hal itu, adik ipar Vanessa Angel akhirnya buka suara lewat unggahan Instagram story-nya, Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Aku mau speak up tentang berita-berita miring tentang aku dan keluarga ku. Aku, Ed Franz Faisal Garis Bawah, Ed Fadlifsel Garis Bawah adalah adik kandung dari Febri Andriansyah atau Bibi, ungkap Fuji dikutip Tribun Style Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Mulanya, ia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang telah membantu keluarganya. Sebelumnya, aku mau berterima kasih kepada partner dan teman-teman Kak Vanes, khususnya teman-teman di Surabaya yang bantu aku dan keluarga ku secara material dan formil sampai saat ini, terutama Mba DH dan Mas TL sudah menemani dan membantu mulai dari biaya rumah sakit, tiket pesawat, bahkan bantuan uang untuk gala ungkap adik ipar Vanessa Angel. Kemudian, ia membahas tudingan miring soal eksploitasi gala skai demi ketenaran. Menurut Fuji, ia mengunggah sederet video gala skai lantaran telah diteror oleh banyaknya netizen yang penasaran. Persoalan aku dan Fadli memposting foto gala, demi Tuhan aku tidak ada niat untuk eksploitasi gala ataupun untuk ketenaran, aku gak bisa bales jutaan dem yang masuk ke aku nanyain, kabari gala, jadi aku update kondisi gala lewat story, jelas Fuji. Lebih lanjut, Fuji mengaku sedih lantaran telah mendapat komentar miring atas kejadian yang menimpa keluarganya. Adik Bibi Ardiansyah berharap netizen dapat menghormati keluarganya. Sejujurnya, aku sangat sedih. Aku gak habis pikir dengan oknum-oknum di luar sana yang menggiring opini buruk bahkan sampai menyerang aku dan keluargaku. Saat ini, keluargaku masih shock kalau memang tidak membantu atau berkontribusi. Setidaknya tolong respeknya ya. Terima kasih, Pungkas Fuji. Terima kasih telah menonton!